Ada orang yang dia sudah belajar mengkaji bahkan sebagai seorang da'i, bahkan juga dikatakan kiai atau ustadz ulama, gak tahu tentang Allah itu dimana. Gimana gak tahu dia, tantes dia nyembah siapa? Kita menyembah Allah, Allah dimana? Di atas langit. Maka Nabi bertanya kepada seorang budak, ayin Allah, dimana Allah? Di atas langit. Allah berfirman, Allah bersemangat, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah, wajib. Ini adab kepada Allah, gak boleh kita mentahwil, gak boleh. Gak boleh mengingkari nama dan sifat Allah, ketika orang mentahwil atau mentahrib sifat Allah, dia gak punya adab kepada Allah, gak punya adab kepada Allah. Perhatikan, orang itu gak punya adab kepada Allah. Allah menyebutkan Allah di atas langit, Allah menyebutkan di atas, dia bilang Allah dimana-mana. Orang ini gak punya adab kepada Allah. Dan ini kalimat kufur. Menyatakan Allah ada dimana-mana, tempat yang baik, tempat yang kotor, gak boleh. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dan kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Ini adab kepada Allah. Ini harus punya adab, banyak orang gak punya adab. Dan kita wajib ketika menetapkan itu, kita harus ingat bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak setempat yang sama dengan Allah dan Allah maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Dan juga ayat. Allah gak sama, Allah gak sebanding, Allah gak setara. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan tentang adab ini kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan begini, dalam kitabnya Magarijus Salikin. Kata beliau begini. Antum perhatikan, dengarkan, dan antum catat. Kata beliau begini. Al-Imam Qayyim menetapkan, dan antum perhatikan, dan antum perhatikan, dan antum perhatikan, dan antum perhatikan. Kata beliau begini. Al-Quran memlu'un bihi. Artinya penuh. Dengan penjelasan adab kepada Rasulullah SAW. Fara'asul adabi ma'ahu. Fara'asul adab. Puncaknya adab. Pokoknya adab. Kepada Nabi. Apa pokoknya adab kepada Nabi? Kamalu keslimi lahu. Sempurnanya ketundukan hati kita, dan anggota tubuh kita, kepada beliau, untuk taat. Wal-ingqiyadu li amrihi. Dan tunduk patuh, kepada perintah beliau. Wa talaqa khabarau bil qabuli wa tasdiq. Dan menerima berita dari beliau. Dengan penerimaan. Dan membenarkan. Dan tidak dibantah. Dengan khayalan yang batil. Ibnu Qayyim ini membahas tentang masalah ini. Untuk membantah orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah SAW. Masih mereka mencari-cari yang dianggap oleh mereka masuk akal. Maka dikaitkan. Yusammihi makkulan. Dikatakan ya masuk akal. Seperti apa? Allah disebutkan di atas langit. Nabi yang mengatakan demikian kepada seorang budak. A'in Allah. Dimana Allah. Fis sama. Wa man ana antara Rasulullah. A'taqha fa'ina mu'mina. Merdekakan dia karena ada seorang mu'min. Nabi menjelaskan kepada seorang. Mengatakan Allah di atas langit. Seorang mu'min. Jangan diartikan. Langit itu begini. Gak dalam alam. Gak di luar alam. Gak di atas. Gak di bawah. Ini orang. Gak tahu tentang Rabnya. Gak tahu tentang Allah. Gak punya adab kepada Rasul. Sampai kata Al-Imam Mukaim. Kalau seandainya disini disebutkan. Saya tanya engkau. Demi Allah. Kalau seandainya Rasul sekarang masih hidup. Kemudian. Rasulullah menjelaskan bahwa Allah sangat. Kalian berani gak membantah? Bukan itu maksudnya. Maksudnya begini. Maksudnya begini. Mampu gak kalian mengatakan demikian? Lantas apa bedanya? Sekarang dengan zaman Nabi. Apa bedanya? Tetap wajib mengikuti Rasulullah. Kita wajib mengikuti Rasulullah. Apakah beliau masih hidup? Atau sudah meninggal. Wajib tidak ikut. Apakah beliau? Itu tiba apakah beliau. Gak boleh dibantah. Ini perhatikan. Masalah apa aja. Kalau sudah ada hukum jelas. Hukum itu ini haram. Ini tidak boleh. Ini wajib. Kita gak boleh untuk menentang. Gak boleh. Wajib apa? Perkataan orang-orang mu'min. Apabila diajak mereka. Dipanggil Rasulullah untuk melaksanakan satu perintah. Mereka mengatakan. Mereka orang yang beruntung. Mereka orang yang beruntung.